Kampung Sektan Jilid 23. Muka Ho Hei Hang mendadak merah, kemudian berkata sambil tertawa terbahak-bahak, keliru, kau selalu anggap aku baik sekali dengannya, padahal orang yang kucinta sebetulnya bukanlah dia. Ia sebetulnya hendak menggunakan kesempatan itu untuk mengutarakan isi hatinya tetapi mendadak terdengar suara yang tidak asing lagi baginya tengah berseru, betul dia, betul dia, jangan membiarkan ia kabur lagi, Ho Hei Hang terkejut, karena suara itu dikenalnya sebagai suara teas yang sucu. Di samping Teng Siang Sucu adalah seorang pemuda tampan, di sisi pemuda itu adalah seorang laki-laki berusia lanjut berjubah kuning. Ketika Ho Hei Hang melihat laki-laki tua itu, dalam hati terkejut, karena lelaki tua itu tidak lain adalah guru Teng Siang Sucu sendiri, lanki yang T.A.Y. Bong. Di samping itu masih ada empat bintang yang masih belum sembuh dari luka-lukanya hingga nampaknya masih letih, namun kalau dibanding keadaan mereka sewaktu baru keluar, sudah jauh lebih baik. Sedang di belakang empat bintang adalah delapan pengawal yang terkenal sebagai T.U. Kang Pukul T.A.Y. Siang Sucu. Ho Hei Hang tidak menduga bahwa Teng Siang Sucu yang baru mengalami kekalahan sedikit saja sudah mengerahkan seluruh kekuatannya bahkan gurunya juga dibawa. Maka seketika itu lantas berkata pada gadis kaki telanjang dengan suara perlahan, Kau jangan ribut-ribut dulu, urusan ini biarlah aku yang menghadapi apakah mereka hendak menangkapku tanya si gadis heran. Ho Hei Hang tahu bahwa gadis ini sifatnya teinggi hati, apabila diberitahukan terus terang, pasti akan menimbulkan kemarahannya. Maka lalu menjawab sambil menggeleng, aku pikir bukan demikian maksud mereka. Sebab antara kau dengannya toh tidak pernah terjadi perselisihan, M.T. si gadis ditujukan kepada Teng Siang Sucu kemudian bertanya kepada Ho Hei Hang dengan suara pelahan, Apakah kau kenal dengan orang itu kenal? Jawabnya singkat. Bagaimana orangnya? Bagaimana hubungan persahabatannya dengan kau? Perlu apa kau menanyakan soal itu? Orang itu sering mengejar-ngejar aku, Aku merasa jemuh mendengar ucapan itu. Ho Hei Hang mendadak merasa tidak senang terhadap Teng Siang Sucu. Jawabnya, dia memang paling suka berbuat ceriwis demikian. Kau tidak perlu hiraukan, aku memang tidak marah. Sebaliknya dengan kau apa katamu aku pernah menanyakan padanya. Tentang kepergianmu, dia. Apa kata dia? Dia kata bahwa kau suruh aku jangan menghiraukan dirinya. Aku suruh kau tanya Ho Hei Hang terheran-heran. Aku toh tidak pernah berkata demikian terhadapmu. Mengapa ia memfitnah demikian? Siapa tahu apa maksudnya? Dia kata hubungannya denganmu baik sekali. Lebih dari saudara sendiri, Ho Hei Hang sangat mendongkol. Ia bertanya-tanya kepada hati sendiri, Apakah Teng Siang Sucu suka pada gadis ini? Sehingga perlu mengadu domba demikian, Supaya gadis ini menjauhi aku? Semakin dipikir semakin mendongkol, Dengan sikap dingin ia mengawasi Teng Siang Sucu. Teng Siang Sucu tersenyum dan menyapa padanya, Saudara, kita benar-benar berjodoh. Sekarang kita bertemu lagi dalam hati Ho Hei Hang meskipun merasa jemuh terhadap sifat rendah saudaranya itu, Tetapi di luarnya tetap berlaku manis. Lukamu sudah sembuh. Tanda tanya. Pemuda itu balas menanya. Terima kasih atas perhatianmu, lukaku. Sudah disembuhkan oleh Suhu. Syukurlah. Kalau dugaanku tidak keliru, Kedatanganmu ini tentu hendak membuat balas dendam ke kampung. Septan dugaanmu hanya tepat sebagian, Sebagian lagi aku minta saudara rela. Begitu ucapan itu keluar dari mulut Teng Siang Sucu, Delapan pengawalnya lantas berpencaran keempat penjuru, Hingga orang-orang yang sedang berjalan terpaksa menyingkir dan terbukalah suatu lapangan kosong. Apa maksudmu tanya Ho Hei Hang? Aku minta saudara rela supaya dia ikut kita pergi di jalan raya itu meski masih ada banyak orang yang ingin tahu, Tetapi karena menyaksikan Delapan pengawal Teng Siang Sucu semuanya membawa senjata tajam, Lagi pula sikap mereka menunjukkan sikap tidak baik. Maka akhirnya pada lari menyingkir, Hanya ada tiga orang dari kalangan Kang Owi yang rupanya tidak takut, Yang tetap tinggal di situ untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Lam Ki Yang Taibong yang harus pegang derajatnya, Tidak mau campur tangan urusan anak-anak muda, Maka ia hanya berdiri di samping sebagai penonton. Saudara dengannya ada permusuhan apa? Mengapa harus bawa dia jelaskan dulu duduk perkaranya? Kata Ho Hei Hang tenang. Oleh karena dua muka pemuda itu seolah-olah pinang dibelah dua, Maka hal itu menimbulkan keheranan orang-orang yang menonton. Teng Siang Sucu menyaksikan sikap tenang Ho Hei Hang, Diam-diam ia juga merasa kagum. Permintaanku ini, Bukan tidak ada sebabnya. Kau tahu bahwa aku disiksa e kakek penjinak Garuda, Hingga harus mengalami luka-luka berat. Semua ini ialah lantarannya gadis ini, Maka aku merasa teidak senang dan penasaran. Aku pikir hendak bawa sendiri gadis ini ke kampung setan, Sekaligus hendak menuntut balas dendam terhadap kakek penjinak Garuda. Sudikah kiranya saudara memberi bantuan dia sekarang sudah meninggalkan kampung setan, Permintaan saudara, Barangkali aku tidak bisa terima Teng Siang Sucu tertawa tergelak-gelak, Dan berkata, Aku lihat saudara adalah seorang tinggi hati, Sudah tentu tidak mau berdamai. Tetapi nona ini bagaimanapun. Juga kita akan bawa pergi, Nampaknya terpaksa saudara harus mengalah sedikit. Apakah maksud saudara hendak menggunakan kekerasan? Tanya Ho Hei Hang juga sambil tertawa terbahak-bahak. Benar, Jawabnya sambil menganggukan kepala. Mendengar jawaban itu, Delapan pengawal dengan serentak bergerak. Empat menyerang Ho Hei Hang, Empat lagi menyerbu gadis kaki Telanjang. Ho Hei Hang selagi hendak membuka jurus untuk menghajar empat pengawal sombong itu, Mendadak dikejutkan oleh berkelebatnya sesosok bayangan orang yang bergerak di antara delapan pengawal dengan kegesitan luar biasa, Kemudian disusul oleh suara kelepak-kelepak beberapa kali, Delapan orang itu setiap orang mendapat hadiah tamparan di kedua pipi masing-masing. Delapan pengawal yang biasanya tidak pandang mata orang lain, Kali ini benar-benar sangat terkejut. Karena melihat gelagat tidak beres, terpaksa mundur teratur. Kalau mereka tadi menyerbu dengan cepat, sekarang mundurnya lebih cepat lagi. Dalam waktu sekejap metu saja, lapangan di tepi jalan sudah kosong, Hanya tinggal gadis kaki Telanjang seorang, berdiri di situ dengan sikap tenang. Pipi delapan pengawal pada merah dan bengkak semua, Di bawah metu demikian banyak orang, begitu sangat memalukan. Maka semua pada menundukkan kepala. Ho Hei Hang lantas berkata dengan tenang. Saudara, aku hendak bicara di muka, mau tidak mau kau harus dengar. Dia sekarang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan kampung setan, Segala permusuhan anggap saja sudah habis, Siapapun tidak boleh mengganggu seujung rambutnya. Jikalau tidak, aku siorang siho lebih dulu yang akan mencegah dengan langkah lebar Ia berjalan ke hadapan si gadis itu, sinar matanya yang tajam menyapu muka semua orang sejenak, Kemudian berdiri dengan sikap menantang. Pemuda tampan yang berdiri di samping tengs yang sucu lantas maju dan berkata, Jangan bangga dulu, aku seasi yang sucu di sini, ingin belajar kenal dengan kepandayanmu. Dua tangannya lalu dipentang, tangan itu mengeluarkan hembusan angin hebat, Yang menyerbu Ho Hei Hang Ho Hei Hang geser kakinya, lompat ke kiri sejauh tiga kaki. Kemudian mengangkat tangannya, dengan beruntun melancarkan serangan hingga tiga kali. Serangannya itu meskipun tidak seberapa hebat tetapi mengandung macam-macam gerak tipu yang sangat aneh, Dapat menutup lawannya dari segala sudut, sehingga sulit untuk menggelak. Seasi yang sucu yang tidak menduga akan menghadapi serangan semacam itu, Sesaat menjadi kebuakan dan terpaksa mundur tiga langkah. Tang siang sucu yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hatinya terkejut, Sebab ia tahu benar bahwa kepandayan Ho Hei Hang dahulu tidak seberapa tinggi, Tetapi sekarang mendadak seperti bertambah beberapa kali lipat, entah apa sebabnya. Suatu pikiran terlintas dalam otaknya, ia maju. Menghampiri dan berkata, Saudara, ada suatu persoalan aku harus menanyakan kau. Katakanlah, sambil melirik ke arah si gadis, Tang siang sucu berkata, Apakah kau mengakui bahwa hubungan antara aku dengan kau bukan hubungan biasa benar? Aku mengakui bahwa kau adalah saudaraku. Kalau begitu, aku sekarang hendak tanya padamu, Manakah sebetulnya yang lebih berat? Saudara ataukah wanita kau jelaskan dulu duduk? Persoalannya tidak perlu aku menjelaskan duduk. Perkaranya aku tanya kau, Mana sebetulnya yang lebih berat? Saudara ataukah perempuan Ho Hei Hang tidak dapat merabah maksud yang sebenarnya dari pertanyaan itu, Maka sesaat tidak bisa menjawab dan berdiri melongo. Sementara itu, Gadis kaki telanjang juga tujukan matanya ke arahnya meskipun tidak menunjukkan sikap. Apa-apa tetapi agaknya juga ingin Mengetahui bagaimana reaksi Ho Hei Hang. Ketika menyaksikan Ho Hei Hang ragu-ragu, Ia lantas berkata, Jawablah padanya, Sudah tentu saudara lebih berat. Ho Hei Hang mendada angkat muka dan menjawab, Benar, saudara lebih berat daripada perempuan. Tetapi Tan Siang sucu karena perbuatanmu selama ini sangat tercelah. Kau, Suka mengandalkan pengaruh gurumu untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Sebetulnya Tidak pantas menjadi saudaraku. Kalau memang benar saudara lebih berat, Maka kau harus terahkan dia kepada aku. Aku tidak berhak atas kemerdekaannya. Kalau begitu harap saudara jangan campur tangan. Biarlah aku yang bertindak sendiri. Tidak bisa, Dia sudah putuskan hubungan dengan kampung setan bulak-balik itu-itu saja. Mulutmu mengatakan saudara lebih berat, Tetapi dalam hatimu anggap wanita sebagai pusaka Teng Siang sucu sifatmu kejam, Tanganmu ganas, Kau suka menindas kaum yang lemah, Segala kejahatan kau selalu turut ambil bagian. Ini sudah sangat mengecewakanku, Janganlah coba menghina aku lagi. Asal aku menyebut dia, Kau lantas melupakan segala galanya. Maka aku juga tak mau mengaku saudara lagi padamu. Kita lihat saja. Teng Siang sucu menutup kata-katanya yang bersifat ancaman kemudian menggapai kepada orang-orangnya seraya berkata, Turun tangan dengan serta merta empat bintang dan delapan pengawalnya beserta si Siang sucu menghunus senjata masing-masing dan mengurung Ho Hei Hang dari empat penjuru. Wajah Ho Hei Hang mendadak berubah, katanya dengan suara keras, Tahan dulu matanya ditujukan ke arah barat yang saat itu mendadak muncul. Tiga orang tua pakaian aneh dan berjalan cepat menghampiri ke arahnya. Tiga orang tua itu berkata nyaring, Ada urusan apa? Heh, kalian sungguh berani, di waktu siang hari bolong hendak melakukan pertempuran dekat markas Beng Cu Rimba Hijau, Apa itu bukan suatu perbuatan yang tidak sopan? Tiga orang tua itu adalah tiga tokoh Rimba Hijau daerah selatan yang merupakan pembantunya Beng Cu. Mereka itu adalah Leng Hei 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 Hei, orang tua hidung bengkok dan orang Teu Amat Ce Burung yang mengenakan pakaian we arna merah. Tiga orang tua itu semula sangat galak, tapi begitu melihat Leng Ki Yang Taibong berada di situ, Semua nampak terperanjat dan tidak berani berlaku galak lagi. Mereka juga melihat gadis kaki telanjang dan Ho Hei Hang, terutama ketika melihat Ho Hei Hang wajah mereka berubah seketika. Satu di antaranya berkata, kiranya adalah kau bocah yang berani mati ini, kau benar-benar berani mati sekali, Leng Ki Yang Taibong kau juga berani ganggu barangkali KAU sudah bosan hidup mulutnya meskipun berkata demikian, Tapi dalam hati diam-diam terkejut, sebab Ho Hei Hang dalam usia yang masih demikian muda ternyata sudah memiliki kepandayan ilmu silat keinggi sekali. Apa yang tak habis mengherankannya ialah orang-orang yang diganggunya hampir semuanya merupakan tokoh-tokoh terkuat yang namanya sudah terkenal. Kesimpulan mereka bertiga hampir bersamaan, ialah bocah itu mungkin baru-baru mendapat nama, Jikalau tidak mengapa selalu menggunakan jiwanya sendiri sebagai barang permainan, Sebab lawan-lawan yang dipilihnya selalu merupakan orang-orang kuat yang sudah terkenal namanya. Tiga orang tua itu mendadak mendapat pikiran lain, bocah yang tak ketahuan asal usia ini bukan saja berkepandayan sangat tinggi tetapi juga bernyali besar. Bagaimana lihainya orang yang dihadapinya, sedikit pun tidak merasa takut. Jikalau kita dapat membujuknya menjadi kaki teangan Beng Cu, ini merupakan suatu pahala yang paling besar, Tiga orang itu yang masing-masing mempunyai pikiran demikian, maka tidak berlaku kasar lagi terhadapnya, hanya berdiri di tempat masing dua sebagai penonton. Lam Tiang Taibong menganggap bahwa tiga orang itu masih terhitung orang-orang yang mempunyai kedudukan, Maka lantas menanya pada mereka, bagaimana keadaan Leong Cheng Hou Sia Leong Cheng Hou Sia yang berkedudukan sebagai Beng Cu Rimba Hijau, Juga merupakan seorang yang namanya sangat terkenal, bagi orang biasa sudah tentu tak berani menyebut namanya begitu saja. Tetapi Lam Tiang Taibong lain keadaannya, maka tiga orang itu sedikit pun tidak merasa berang, Dengan berbareng mereka menjawab, Beng Cu baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Ciam Pue Leong Cheng Hou Sia sedang mengumpulkan kekuatan, Lama sudah ingin menelan partai-partai lainnya di daerah Tionggoan apakah itu benar tidak ada kejadian semacam itu, Harap Ciam Pue jangan percaya desas-desus orang jawab tiga orang itu. Aku tidak peduli ia mempunyai rencana apa, aku hanya mengharapkan dia jangan sampai tujukan usahanya pada diriku Sudah tentu Beng Cu kita selamanya menjunjung tinggi kepada Ciam Pue, bagaimana berani mengandung maksud demikian mulutnya meskipun berkata demikian, Tapi sikapnya menunjukkan kebanggaan dan kesombongannya, jelas mereka tidak begitu memandang matu kepada Lam Tiang Taibong. Ho Hei Hang membuka mulut bertanya pada tiga orang itu, Liang Hei Hock Heng, dia kau amankan di tempat mana dia? Haha, kau jangan khawatir, dia sekarang berada di tempat yang paling aman jawab Liang Hei Heng sambil tertawa terbahak-bahak. Di mana sekarang Liang Cheng Hou Sia berada? Bolehkah undang dia kemari tiga orang tua itu ketika mendengar Ho Hei Hang menyebut nama Beng Cu begitu saja, dalam hati merasa tidak senang, Maka lalu bertanya, kau ada keperluan apa aku hendak menjumpai dengannya Beng Cu tidak sembarangan menemui orang, Yang, kau bicara dengan kita saja aku minta bebaskan Nona itu hanya untuk itu saja karena Beng Cu anggap tinggi kedudukannya, tidak sedih menemuiku, Maka aku terpaksa mencari kalian untuk minta kembali Nona itu tiga orang tua itu karena masing-masing mempunyai pikiran serupa hendak menarik diri anak muda itu, Maka kata-kata Ho Hei Hang itu meski didengarnya pedas, tetapi dia juga tidak ingin kebentrok dengannya, maka lantas menjawab dengan sabar. Sangat menyesal sekali, kita bertiga tidak berhak membebaskan diri Nona itu. Beng Cu tidak suka menemui orang, dan kau bertiga tidak bisa mengambil keputusan apa Nona itu harus menjadi teawanan seumur hidup kita sangat baik perlakukan dia, Harap kau jangan khawatir kau bertiga tidak perlu coba-coba memperdayai aku lekas panggil Beng Cu mu keluar kata Ho Hei Hang dengan alis berdiri. Karena jawaban licik tiga orang tua itu telah menimbulkan kemarahan Ho Hei Hang lalu mengeluarkan plat emas lambang kebesarannya, diperlihatkan di mata tiga orang tua itu, kemudian berkata dengan suaranya ring, Aku adalah Beng Cu rimba hijau daerah utara, lekas undang Leong Cheng Hou Sialuar. Jikalau aku akan mencari sendiri, hal ini aku rasa sangat tidak enak akibatnya bagi kita semua tiga orang tua itu ketika melihat lambang kebesaran itu, wajah mereka berubah seketika, dengan sikap terheran-heran mengawasinya, lama baru berkata, Apa? Chuan adalah, tiga orang tua itu memang sudah dengar kabar bahwa golongan rimba hijau daerah utara sudah mengangkat Beng Cu baru tetapi mereka sesungguhnya tidak menduga bahwa Beng Cu itu ternyata masih demikian muda, sudah tentu sangat mengherankan mereka. Ho Hei Hang setelah membuka kartu dengan kedudukan sebagai Beng Cu. Ia lantas berkata dengan suara keras, bagaimana? Benarkah Leong Hang Hou Sialuar demikian congkak tiga orang tua itu saling berpandangan sejenak kemudian berkata, Maaf, Tuan kiranya adalah Beng Cu rimba hijau daerah utara mereka meskipun diliputi dengan perasaan heran, tetapi karena sudah biasa suka mengejek golongan rimba hijau daerah utara, maka ketika melihat Beng Cu-nya, sudah tentu tidak mau melepaskan kesempatan mana, dengan berbareng berkata sambil tertawa, kita orang kira Kei Si Kim Kong itu adalah Beng Cu yang sebenarnya tak diduga belum diangkat secara resmi, sudah binasa di tanganmu, jelas ini merupakan suatu tragedi yang tidak enak. Haha, tiga orang tua itu setelah merasa puas tertawa lalu berkata lagi, kalau kita tinjau dengan sebenarnya, sebab-sebab sahabat-sahabat golongan rimba hijau daerah utara yang selalu tidak bisa bangun, semua itu kita harus mencari kesalahannya di pundak Beng Cu yang lama. Lociam Puei itu meskipun seorang yang berambisi besar, hendak membangun seluruh kekuatan golongan rimba hijau tetapi oleh karena ia sendiri kurang kuat, maka akhirnya mengalami kegagalan total. Kita dapat dengar cerita dari salah seorang di daerah selatan ia pada waktu Lociam Puei berkunjung ke selatan untuk meninjau, pernah mengeluarkan suara besar, hal itu telah menimbulkan tidak suka seorang anak muda yang belum dikenal, dengan satu kali pukul Lociam Puei itu telah jatuh dari atas kudanya, hingga akhirnya pulang ke utara dengan kehilangan muka. Hanya kita tidak tahu benar hal itu benar-benar kejadian atau tidak hal-hal yang menyaksikan tiga orang tua itu menghina nama baik golongan rimba hijau daerah utara, lantas bertanya dengan nada gusar, apa maksudnya perkataan ini kembali tiga orang kakek itu saling berpandangan sejenak, mendadak tertawa terbahak-bahak, lama baru berkata, dengan terus terang, sudah lama kita mendengar kabar bagaimana keadaan sahabat-sahabat kita di daerah utara, juga sudah lama teurut terihatin, hari ini kita merasa beruntung telah bertemu muka dengan Beng Cu, sudah tentu ingin mencari tahu keadaan sebenarnya. Harap Beng Cu jangan marah dulu aku tahu bahwa golongan rimba hijau daerah utara, karena selalu timbul cakar-cakaran sendiri, sehingga keadaan sendiri tidak terurus, hal ini sering terjadi buah tertawaan sahabat-sahabat golongan rimba hijau daerah selatan. Tetapi, aku kira kita sama-sama dari satu sumber, dengan sendirinya tidak seharusnya ada pikiran untuk memecah belah sehingga terbagi menjadi golongan selatan dan utara dengan sikapnya yang agung. Ia memandang tiga orang itu, ketika mereka melihat kasak kusuk sendiri. Sedikit pun tidak perhatikan ucapannya. Seketika itu lantas naik pitam. Ia berkata lagi dengan suara marah, hanya, sahabat-sahabat golongan selatan setelah mendengar keteranganku ini, apabila ada yang merasa tidak senang, boleh mencari aku, aku pasti dapat memuaskan hatinya liang hehek yang tidak tahu kalau ho hei hang sudah marah benar, ia masih bicara senaknya sambil tertawa. Sudah tentu sahabat-sahabat di daerah utara jika mendapat bimbingan Beng Cu pasti akan dapat kemajuan pesat. Aku dan sahabat-sahabat di daerah selatan juga sudah tentu merasa gembira, bagaimana berani timbul perasaan tidak puas. Aku kira itu adalah Beng Cu sendiri terlalu banyak pikiran ho hei hang yang diam berpikir, di hadapan banyak jago dunia rimba persilatan, si tua bangka ini berani berlaku demikian congkah, jikalau tidak ku beri hajaran sedikit benar-benar akan anggap aku sebagai seorang yang tak ada harganya sama sekali. Setelah berpikir demikian, ia kendalikan hawa amarahnya, dengan sikap pura-pura tidak mengerti, ia berkata sambil tertawa dan menganggukan kepala, yaa, kita satu sama lain harus saling menghormat, saling bantu, baru nampak persahabatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka kalian bertiga aku minta tunjukkanlah sikap persahabatannya, agar membebaskan kemerdekaan nona itu. Leong Hei Hei Keng pura-pura merendahkan diri, berkata, kedudukan kami sangat rendah, dengan sesungguhnya tidak berani berlaku lancang, harap Beng Cu maafkan saja Ho Hei Hang lantas unjukkan sikap marah, katanya, kau sudah terang tidak pandang mata padaku, semua ucapanmu tidak berani mengambil putusan sendiri, hanyalah merupakan suatu alasan saja Beng Cu keliru. Aku hanya seorang berkedudukan rendah, bagaimana berani bertindak lancang melepaskan nona itu. Apalagi Leong Ching Hou Siyei sudah masukkan dia sebagai seorang teawanan kelas berat, kita lebih-lebih tak berani berlaku sembarangan lagi, kata Leong Hei 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 Heng. Saat ini belum weh aktunya Beng Cu kita menemui Te Amu, sebab Beng Cu belum bangun dari tidurnya, harap Cuan suka menunggu sebentar, berkata orang tua hidung Bengkok. Mendengar kata-kata dan sikap sombong itu, Ho Hei Hang tidak dapat kendalikan amarahnya lagi, ia berkata dengan suara keras. Apa? Leong Cheng Hou Siyei berani bertingkah di hadapanku maaf, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Beng Cu kita, maka kita tak berani membantahnya berkata orang tua hidung Bengkok itu. Jikalau di waktu tidur tengah hari kita berani membangunkan Beng Cu, kita pasti akan menimbulkan tidak senangnya, apabila itu dianggap salah, siapapun tidak berani membela. Tentang ini harap Cuan maklum berkata Liang Hei 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 Hei. Kamu bertiga jelas sudah mengejai aku dengan alasan yang bukan-bukan, perbuatan yang tidak sopan ini benar-benar merupakan suatu kejahatan. Lekas pergi, jika tidak, jangan sesalkan kalau aku nanti bertindak keras. Tiga orang itu masih ragu, tiada mau berlalu, sikapnya menunjukkan keberatan. Tetapi Ho Hei Hang mengerti, bahwa sikap berkeberatan itu hanya sikap pura-pura tiga orang itu, maka hawa amarahnya lantas meluap, dengan mendadak ia lompat melesat setinggi tiga tombak, dengan satu gerak tipu Garuda Sakti terjun ke laut, dengan cepat menyerbu ke bawah. Lima rupa gerakan ilmu silat Garuda Sakti itu sangat aneh sekali, maka ketika ia mengeluarkan ilmunya itu, wajah tiga orang itu pucat seketika. Di tengah udara Ho Hei Hang menjeritkan suara pekihkan yang mirip dengan suara burung Garuda, dengan mulutnya mengeluarkan suara itu menyerang tiga orang itu. Liang Hei Hak Heng yang paling sial, ialah yang pertama diserang dadanya, hingga seketika itu jatuh terlentang, mulutnya mengeluarkan darah. Gadis kaki telanjang mendadak terkesima, otaknya berpikir keras, ia berkata dalam hati sendiri, ini adalah gerakan dari ilmu silat Garuda Sakti. Belum lagi lenyap pikirannya, tangan Ho Hei Hang sudah menjatuhkan serangannya ke atas punggung siorang tua hidung bengkok, hingga orang tua itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tempat yang jauh sekali. Orang tua itu merasa malu dan marah, dengan satu gerakan membalikan teangan, ia balas menyerang. Tetapi, pada saat itu Ho Hei Hang sudah pindah tempat dan serangan orang tua itu lantas mengenai kawannya sendiri, dan orang itu mengeluarkan suara jeritan, dan bareng jatuh rubuh di tanah. Liang Hei Hak Heng perlahan-lahan bangkit lagi, tetapi dalam perasaannya, seluruh tenaganya telah lenyap hingga ia terkejut dan khawatir, tapi ia tidak bisa berbuat lain, hanya mulutnya yang berteriak-teriak seperti orang gila. Orang tua hidung bengkok juga sudah lompat bangun, dengan mendadak ia nampak berkelebatnya sesosok bayangan orang, tahu-tahu Ho Hei Hang sudah berdiri di hadapan matanya, hingga wajahnya pucat pasi, badannya gemetaran. Sekarang tiga orang itu baru tahu bahwa anak muda itu benar-benar memang berkepandayan sangat tinggi, mereka sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Ho Hei Hang yang menyaksikan orang tua itu ketakutan demikian rupa tidak menyerang lagi, mulutnya berkata kepadanya dengan nada suara dingin, ku berikan waktu yang paling singkat, suruh Liang Cheng Hou Sia keluar menemui ku atau membebaskan nona itu. Salah satu di antara dua ini terserah kau hendak pilih yang mana. Jikalau kau berani melawan dan tidak. Dengar perintahku, aku akan kirim kau ke neraka dengan segera ia lalu angkat tangan meskipun itu hanya gertak sambal saja, tetapi orang tua hidung bengkok itu sudah ketakutan setengah mati, maka lantas buru-buru angkat kaki, lari terbirit-birit dan tidak memperdulikan sahabatnya lagi. Tinggal orang tua bermata burung, ia tahu gelagat tidak beres, maka buru-buru bimbing liang hek-hek-heng untuk lari meninggalkan tempat itu. Kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat saja, tetapi orang-orang yang menyaksikan itu sudah berubah anggapannya terhadap Ho Hei Hong. Lam Ki Yang Taibong tidak mengagulkan kedudukannya yang tinggi lagi, ia berkata dengan suara berat, Sahabat Si Ho, harapkah suka menjawab pertanyaanku dengan terus terang, ilmu silat yang kau gunakan tadi bukankah ilmu silat Garuda sakti benar? Jawab Ho Hei Hong singkat. Apakah itu kakek penjinak Garuda yang mengajarkan padamu? Kakek penjinak Garuda sudah menjadi musuhku, tidak mungkin ia sudi menurunkan kepandainya kepadaku. Apakah di dalam dunia pada dewasa ini masih ada orang lain yang mengerti ilmu silat ini tepat? Siapakah orangnya? Tanya Lam Ki Yang Taibong heran. Tentang ini, maaf aku tidak dapat memberitahukan. Aku tahu namamu Ho Hei Hong, dengan muridku Ho Hei Hong adalah sepasang saudara kembar. Tahukah kau riwayat dirimu sendiri? Diri aku tahu tidak banyak, tetapi juga cukup jelas kalau begitu, kau pasti juga tahu. Bagaimana kematian ibumu? Aku hanya dengar bahwa ibu bekerja terlalu keras, sehingga meninggal dunia. Ho Hei Hong ketika mengucapkan keterangan itu, perlahan-lahan menundukkan kepala, hatinya merasa sedih. Bukan, dia telah dibunuh secara menggelap dan pengecut oleh Tio Kang yang bergelar naga api. Sebelum menemukan ajalnya sendiri masih belum tahu yang sebenarnya, dia harus dikasihani bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hong. Maka lantas bertanya, benarkah ada kejadian serupa? Siapakah orang yang bernama Tio Kang itu tentang orang ini? Kau juga pernah melihatnya, dia adalah orang tua bermuka merah di dalam kampung setan itu Ho Hei Hong berdiri tertegun sambil berpikir, heran, ibuku kalau benar dibunuh secara gelap oleh orang tua bermuka merah, mengapa ia sendiri tidak tahu, kakeku? Juga tidak tahu, sebaliknya hanya orang tua itu yang tahu apa kau ada bukti demikian, ia bertanya. Peristiwa yang sudah lama ini, kalau diusut, akan menyangkut orang banyak, pendek kata si naga api Tio Kang itu adalah musuh besar yang membunuh ibumu, ini adalah hal yang sebenar-benarnya. Perbuatan itu dilakukan olehnya juga atas kemauan kakek penjinak Garuda. Di dalam dunia dewasa ini selain aku, sudah tidak ada orang lain yang tahu tolong kau ceritakan kejadian pada weaktu itu. Jikalau tidak aku tidak akan percaya ibumu setelah diusir oleh kakek penjinak Garuda, telah hidup terlunta-lunta di kalangan Kang O, tetapi karena memikirkan nasib anaknya, ia juga tidak boleh pergi begitu saja. Pada suatu hari, ketika ia menginap dalam suatu rumah penginapan, pada waktu tengah malam mendengar suara ketukan pintu, ia merasa heran lalu dibukanya pintu kamar. Di luar dugaannya di luar kamar tiada terdapat seorang pun juga ia kira salah mendengar, selagi hendak balik menutup pintu, dari luar tiba-tiba menghembus angin dingin, mulai saat itulah dalam tubuhnya sudah kemasukan hembusan angin dingin yang sangat berbisa, hingga tidak lama kemudian mati di kampung orang. Aku sebetulnya tidak tahu, hanya waktu itu aku kebetulan jalan di tempat yang sunyi, tiba-tiba mendengar suara rintihan orang, ketika aku menghampiri dan melihat, ternyata di situ terdapat ibumu dan seorang sahabat baiknya di waktu masih hidup, ibumu dengan. Dibimbing oleh sahabat karimnya sedang meninggalkan pesan yang terakhir. Aku berdiri di samping, dan dapat menangkap kata-katanya, yang semua merupakan kata-kata perpisahan. Aku sebetulnya hendak pergi, dengan tiba-tiba dua orang yang berada dalam dukungan ibumu, telah menangis semua. Aku perhatikan teangisan dari orok itu, suara tangisan mereka sangat nyaring, jauh berbeda dengan tangisan orok biasa, maka timbulah maksudku untuk menurunkan kepandaianku. Aku minta kepada supaya dua orok itu boleh ku bawa pulang untuk dirawat, tetapi sahabat karim ibumu itu kukuh tidak bersedia memberikan, ia hanya memperbolahkan aku salah seorang oroknya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, terpaksa aku terima permintaannya. Ibumu bagai seorang ibu bijaksana, dengan sendirinya sangat menyinta kepada anaknya, maka sebelum meninggal dunia, ia pesan wanti-wanti kepadaku supaya merawat anaknya dengan baik. Aku lihat mukanya saat itu telah gelap, tidak mirip dengan seorang yang mati secara wajar, maka aku periksa dengan teliti, baru teahu bahwa ibumu itu terluka ilmu pukulan yang dinamakan tinju sakti dari naga api. Ilmu pukulan itu adalah ilmu paling ampuh yang dimiliki oleh sinaga api Tio Kang. Tio Kang sebetulnya belum lama mendapat nama, aku sesungguhnya tidak dapat mengerti apa sebabnya ia begitu kejam menggunakan ilmu pukulan yang tunggal untuk menyerang seorang wanita yang lemah. Diam-diam aku merasa benci, maka aku mengambil keputusan untuk merawat orok itu sampai dewasa, kemudian aku perintahkan ia menuntut balas untuk ibunya. Waktu itu bila ada serangan beracun itu yang berada di dalam tubuh ibumu sudah mulai naik ke bagian hati sehingga tidak ada obat untuk menolong lagi. Demikianlah akhirnya ia telah menutup Meta. Peristiwa berdarah ini telah menjadi pikiranku sehingga sekarang, tak diduga hari ini, 10 tahun lebih setelah peristiwa itu, aku baru mendapat kesempatan untuk menceritakan, Meta jago tua itu memandang tanks yang sucu sejenak, kemudian berkata lagi, aku bawa satu orok pulang ke gunung, mulai saat itu aku rawat sendiri dengan segala obat-obatan untuk menguatkan badannya, disitulah aku menemukan teandarajah lukisan burung Garuda di atas lengan tangannya, maka aku lalu memastikan bahwa orok itu adalah anak laki-laki kakek penjinak Garuda. Kakek penjinak Garuda dahulu pernah bercepcok denganku, lama aku memikirkan soal itu, tetapi akhirnya aku anggap bahwa mengambil murid adalah soal penting, maka aku kesampingkan soal permusuhan dengannya, dan aku rawat sehingga dewasa. Selama beberapa tahun aku coba mencari keterangan tentang Tio Kang, ternyata orang syetio itu sudah lama mengabdi kepada kakek penjinak Garuda, waktu itu aku merasa heran, karena ibunya orok itu adalah istri kakek penjinak Garuda, mengapa kakek penjinak Garuda memerintahkan Tio Kang mengambil jiwanya? Dekat teki itu kusimpan sehingga sekarang. Dari salah seorang sahabat karib, aku baru mengetahui segala urusan mengenai diri kakak penjinak Garuda dan sahabat-sahabatnya, ia suruh orang membinasakan istrinya sendiri. Aku anggap kakek penjinak Garuda terlalu kejam, ia sudah mengusir istrinya, itu sudah cukup untuk melampiaskan kemarahannya, perlu apa harus mengambil jiwanya? Oleh karena itu maka aku membuka rahasia ini, supaya kau tahu sebab-sebab yang sebenarnya atas kematian ibu Muho Hei Hang setelah mendengar cerita itu, wajahnya menunjukkan sikap marah sekali. Ia berkata kepada diri sendiri, jikalau aku tahu bahwa orang tua bermuka merah itu adalah musuh besarku, tadi weh aktu aku lihat ia unjuk diri, pasti aku tidak melepaskan kesempatan baik ini untuk menuntut balas, sayang sekarang sudah terlambat. Kemudian ia pikir, anak yang tidak dapat menuntut balas kematian ibunya, bagaimana bisa disebut sebagai anak manusia? Maka ia telah mengambil keputusan menebakan mukanya sendiri, minta obat kepada gadis kaki telanjang, maka ia tarik tangan gadis itu ke samping kemudian berkata padanya dengan suara pelahan, penuturan lemki yang taibong tadi, apakah sudah dengar dengan baik? Takku sangka kau juga seorang yang berdiri di satu garis denganku. Sebelum dapat menuntut balas dendam ibuku, aku mati masih sangat penasaran, sekarang aku harap kau dapat menolong aku sedikit apakah suruh aku menalangi dirimu melakukan balas dendam ibumu bukan, aku hanya mengharap kau memberikan kesempatan bagiku supaya dapat pertahankan jiwaku mendengar perkataanmu ini, seolah-olah jiwamu berada di tanganku. Sudah tentu aku juga tidak mengharap kau mati penasaran, tetapi aku tidak tahu dengan care bagaimana harus membantu dirimu kau tahu diriku terkena serangan ilmu pukulan San Hoa Chi yang liki yang sangat berbisa, aku pernah berobat kepada seorang tabib kenamaan di daerah utara, tapi karena kurang semacam obat, ia tidak berdaya menyelamatkan jiwaku, obat apa yang kau perlukan? dengan perasaan tegang Ho Hei Hang mengeluarkan perkataan itu, kemudian baru menanya lagi, apakah kau masih ada obat itu? Aku masih ada sedikit, tetapi ku taruh di rumah ibu sana, Ho Hei Hang sudah tentu tidak enak meminta gadis itu lekas mengambil, maka lantas menundukkan kepala dan berkata dengan perasaan kecewa, aku terpaksa akan meninggalkan penyesalan seumur hidup. Gadis itu mendadak tertawa dan berkata, mengapa kau cemas? Aku toh tidak berkata tidak punya, dan aku toh juga bisa pergi mengambil Ho Hei Hang. Tidak menduga bahwa gadis yang tinggi hati ini mendadak berubah demikian jinak, dalam kegirangannya ia lantas berkata, kalau begitu, aku terpaksa merepotkan kau kudamu kau berikan padaku, aku akan pulang sebentar dan segera kembali, dengan cekatan ia lompat ke atas kuda dalam waktu sekejap metu kuda menghilang dari metu Ho Hei Hang. Ho Hei Hang berdiri tertegun sambil berpikir, ia demikian baik terhadapku, bagaimana aku harus membalas kebaikannya pada saat itu, dengan mendadak terdengar teriakan orang yang sangat nyaring terdengar di dalam telinganya, siapa adalah Beng Curimba hijau daerah utara, Ho Hei Hang angkat muka, dari jauh tampak serombongan orang naik kuda lari ke arahnya. Orang yang pertama teubuhnya hanya setinggi kira-kira delapan kaki, di baunya terdapat kerudung kulit harimau, orang itu nampaknya sangat berwibawa, di belakangnya diiringi oleh banyak pengawalnya. Ho Hei Hang setelah berhadapan dengan orang yang matanya bersinar tajam itu, diam-diam terkejut, Orang ini nampaknya bukan orang sembarangan, sikapnya juga sombong, apakah dia adalah L.I. Ong Cheng Hou siya Ia perhatikan matu orang itu, yang benar-benar bersinar tajam bagaikan matu naga, di bawah janggutnya. Tumbuh kumis dan janggut yang sangat lebat, tetapi dipelihara indah maka diam-diam ia memastikan bahwa orang itu pasti orang yang menduduki kursi Beng Curimba hijau daerah selatan. Berhadapan dengan orang seperti itu, Ho Hei Hang yang juga menjadi pemimpin Rimba hijau daerah utara, sudah tentu tidak boleh bersikap lemah. Maka ia lalu menghampiri dengan langkah lebar, kemudian berkata sambil tertawa, Aku adalah Beng Cu golongan Rimba hijau daerah utara, bolahkah kiranya aku minta tanya nama tuang yang mulia orang itu menjawab dengan suara yang nyaring, Aku adalah L.I. Ong Cheng Hou siya, sudah lama aku dengar bahwa jago-jago Rimba hijau daerah utara sudah mengangkat Beng Cu yang baru, maka dengan ini aku datang memberi selamat ia memberi hormat dengan menyoja, Ho Hei Hang buru-buru membalas hormat seraya berkata, Aku tidak berani menerima penghormatan sebesar ini sebagai seorang yang tidak memiliki kepintaran apa-apa, maka untuk selanjutnya aku mengharap petunjuk D.I. Ong Chu yang berharga L.I. Ong Cheng Hou siya yang berhadapan dengan seorang pemuda yang usianya masih muda sekali, tetapi sangat berwibawa, dan sopan santun budi bahasanya, maka dalam hati diam-diam memuji Ho Hei Hang. Kita merupakan saudara serumpun, maka Chu tidak perlu merendahkan diri demikian ia berkata. Pada saat itu, ulu hati Ho Hei Hang mendadak merasa muak hingga racun ilmu pukulan San Ho Aci yang lek dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Ia sangat jengkel karena racun itu dalam situasi yang sangat penting baginya itu mendadak bekerja, bukankah itu tidak akan menodai nama baik golongan Rimba hijau daerah utara? Ia mengharap dengan sangat kedatangan gadis kaki telanjang, karena hanya dengan obat gadis itu, baru tertolong jiwanya. Tetapi orang yang dinantinantikan kedatangannya itu, tetapi tidak tampak bayangannya. Dalam keadaan cemas, otaknya membayangkan bagaimana nanti nasibnya apabila obat liong yang hi yang itu hilang atau sudah digunakan untuk keperluan lain. Berbagai kekhawatiran timbul dalam pikirannya namun demikian di luarnya masih tetap menunjukkan sikap seperti biasa. Sebab berhasil atau tidaknya ia menundukkan kawanan golongan Rimba hijau daerah selatan, erat sekali hubungannya dengan nasib seluruh Rimba hijau daerah utara. Perasaan khawatir itu semakin lama semakin menjadi-jadi, orang-orang di sekitarnya seperti bergoyang-goyang, meskipun itu tidak mungkin, tetapi ini ada suatu bukti bahwa racun dalam tubuhnya sudah mulai bekerja, mendadak ia ingat bahwa ia masih membawa salinan dari ilmu silat Garuda sakti, ia pikir, apabila ia nanti mati, pelajaran ilmu silat yang sangat berharga itu pasti akan terjatuh di tangan orang-orang jahat. Daripada terjatuh di tangan mereka, lebih baik dihancurkan saja. Dengan mengeraskan hatinya, ia mengeluarkan salinan ilmu silat Garuda sakti dari dalam sakunya, kemudian dirobek-robek hingga menjadi berkeping-keping. Tengs yang sucu tertarik oleh kepingan kitab itu, ia berusaha merebutnya, tapi tidak berhasil, hanya mendapatkan beberapa lembar kepingan kecil. Lembaran yang dapat dipungutnya itu kebetulan lembaran-lembaran bagian yang ada lukisan gambar seorang yang sedang menengadah menyedot hawa matahari dan rembulan. Ia segera berseru. Saudara gambar apakah ini Ho Hei Hang mendadak mendapat suatu akal, ia hendak menggunakan kesempatan itu untuk mengulur waktu, mungkin dapat diperpanjang sehingga kedatangan gadis kaki telanjang. Maka ia lalu menjawab sambil tertawa, dengan terus terang, Kitab-kitab yang kurobek-robek ini adalah salinan pelajaran ilmu silat Garuda Sakti Tengs yang sucu membuka lebar kedua matanya, memandang gambar orang-orangan dalam lembaran kertas yang berada di tangannya, sementara dalam hatinya diam-diam berpikir, orang-orang dalam gambar ini menunjukkan gerak-gerik yang sangat aneh, setiap gerakan merupakan suatu gerak tipu yang istimewa, apakah benar itu gerakan dari ilmu silat Garuda Sakti buru-buru ia menyimpannya ke dalam, saku dan memunguti robekan-robekan kertas yang berterbangan di tanah. Ho Hei Hang yang menyaksikan perbuatan Tengs yang sucu, diam dan berpikir, apabila ia berhasil mengumpulkan kembali kepingan-kepingan kertas itu, ini berarti bahwa salinan pelajaran ilmu silat Garuda Sakti akan terjatuh ke dalam tangannya, tetapi karena saat itu hawa dingin dalam tubuhnya sedang bekerja, ia tidak berani bergerak sembarangan, hingga diam-diam merasa jengkel sendiri. Sementara itu mendadak terdengar suara. Leong Cheng Hou Si Yee, dihadapan Beng Cu golongan rimba hijau daerah utara apabila aku tidak memperkenalkan orang-orangku, dianggapnya tentu kurang sopan. Mari, mari kita semua sudah menjadi saudara, semuanya saling mengenal perkataan Leong Cheng Hou Si Yee ini, justru yang diharapkan oleh Ho Hei Hang, maka ia buru-buru memberi hormat seraya berkata, sudah lama aku dengar bahwa saudara-saudara di daerah selatan banyak terdapat yang berkepandaian tinggi, inilah merupakan suatu kesempatan yang paling baik bagi kita untuk saling mengenal, Aku sangat berterima kasih apabila Tuan Sudi memperkenalkan tiga pembantu utamaku ini, Chuan sudah mengenalnya, tidak perlu aku perkenalkan lagi, berkata Leong Cheng Hou Si Yee. Ini adalah Ho Kau Chia yang namanya sangat terkenal di sekitar daerah Tong Tau Wawong. Ini adalah pembantuku yang paling kuandalkan, T. E. Kang, gelarnya Yeusin Pat Kua Chiang. Dahulu ilmu silatnya Yeusin Pat Kua Chiang sangat kesohor di daerah Susu Yee, tahun dulu musim semi ia baru masuk sebagai anggauta kita. Ho Hei Hang mengawasi orang Sida itu sejenak, ternyata merupakan seorang bermata sipit dan berhidung seperti burung kakak tua, sinar matanya tajam. Orang tipe demikian pastilah seorang yang banyak akalnya. The Kang yang melihat Ho Hei Hang mengawasi dirinya, segera maju keluar dari rombongannya dan berkata sambil memberi hormat, Aku yang rendah seorang yang tidak berguna, tadi aku dengar tiga kawan kita pulang setelah menerima pelajaran Tuan, aku diam-diam merasa kagum. Kini aku pikir dengan menggunakan kepandaianku yang tak berarti, hendak belajar kenal dengan kepandaian Tuan Ho Hei Hang meskipun tahu bahwa saat itu ia sudah seperti macan kertas, tetapi untuk mempertahankan nama baik dan wibawa pemimpin rimbaha hijau daerah utara, bagaimanapun juga tidak boleh menunjukkan kelemahan. Maka lalu pura-pura gembira, kemudian menjawab sambil tersenyum, Boleh, boleh. Aku juga sudah lama mendengar nama ilmu silat Yeusin Pat Kua Chiang itu, maka juga ingin belajar kenal, tetapi harapkah suka tunggu sehingga Beng Cu selesai memperkenalkan semua anggautannya, barulah kita mulai sudah tentu berkata dekeng sambil tertawa girang, kemudian kembali ke rombongannya. Menampak sikap orang itu. Ho Hei Hang mengerti bahwa kedudukannya sendiri sudah terpandang dalam mati mereka. Li Yong Cheng Hou Xie sementara itu melanjutkan lagi memperkenalkan orang-orangnya satu persatu kepada Ho Hei Hang, tetapi kecuali Ho Kau Chia dan Pat Kua Yeusin dekeng sudah tidak teah lagi satu persatu nama tokoh rimbaha hijau daerah selatan itu, bahkan muka mereka juga tidak bisa melihat jelas karena selama itu, perhatiannya dipusatkan untuk memikirkan gadis kaki telanjang yang masih belum kembali. Sekarang, ia diam-diam merasa menyesal, sebab ada kemungkinan ia akan menemukan kejadian yang tidak menyenangkan. Li Yong Cheng Hou Xie sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Ho Hei Hang, ia masih berkata, Aku dapat dengar laporan tiga pembantuku bahwa di dalam rumah penginapan Hun An Chie So Tuan sudah memukau kepandayan Tuan, bertempur dengan orang yang sedang melakukan tugasku, bahkan melukai beberapa di antaranya. Tetapi akhirnya, Ho Beng Cu karena seorang diri, dalam keadaan marah lantas berlalu, hanya meninggalkan seorang Nona berbaju ungu yang kemudian dibawa pulang oleh tiga pembantuku. Benarkah ada kejadian itu? Mendengar ucapan Beng Cu-nya, semua orang golongan rimbaha hijau daerah selatan itu lalu tertawa besar, agaknya mengandung maksud mengejek. Ho Hei Hang mengerti bahwa Beng Cu rimbaha hijau daerah selatan itu sengaja mengejek dirinya, tetapi karena mengingat bahwa gadis baju ungu itu kini berada. Dalam tangannya, sudah tentu terpaksa mengendalikan hawa amarahnya. Liyong Cheng Hou Siye agaknya melihat sikap Ho Hei Hang tidak senang, benar-benar berpaling memandang orang-orangnya, seolah-olah memberi sesuatu teguran terhadap sikap orang-orangnya yang kurang sopan, namun ia tak marah. Orang-orangnya setelah dipandang oleh pemimpinnya, semua lantas berhenti tertawa. Tetapi karena Ho Hei Hang lama teak memberi jawaban, mereka kasak kusuk sendiri, agaknya sedang menghina pemimpin golongan rimbaha hijau daerah utara, yang di dalam mati mereka sudah tidak mampu melindungi kawan wanitanya. Ho Hei Hang juga tahu bahwa orang-orang itu pandang rendah dirinya. Selagi hendak membuka mulut untuk menegur, Liyong Cheng Hou Siye sudah berkata lagi, tadi tiga pembantuku karena berlaku kurang sopan terhadap Ho Beng Cu, telah pulang dalam keadaan bonyok. Mereka pun menyampaikan maksud Beng Cu bahwa apabila tidak membebaskan gadis baju ungu itu, semua tanggung jawab Ho Beng Cu hendak timpahkan di atas pundaku. Sekarang aku datang memenuhi permintaanmu, benarkah Ho Beng Cu pernah berkata demikian Ho Hei Hang ketika mendengar ucapan itu, segera mengerti bahwa tiga orang yang pernah dihajarnya itu tentu merasa tidak senang hingga menambahi bumbu dalam keterangan mereka, dengan maksud agar pemimpin mereka marah. Tetapi karena kesalahpahaman sudah tidak dapat dilakukan lagi, membantah juga tak ada gunanya, bahkan mungkin akan ditertawakan oleh pemimpin rimba hijau daerah selatan ini. Maka lalu jawabnya dengan suara dalam, memang benar, aku anggap perbuatan menghina seorang wanita lemah, bukanlah perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang gagah. Entah bagaimana anggapan Beng Cu Lyong Cheng Hou Siyeh tertawa terbahak-bahak. Ucapan Ho Beng Cu memang cukup beralasan. Tetapi yang menimbulkan persoalan kini adalah Ho Beng Cu sendiri. Ho Beng Cu penyebabnya bukanlah tiga pembantuku, mana boleh dianggap sebagai perbuatan yang menghina seorang werami telemah. Jelas Ho Beng Cu hendak menjatuhkan beberapa tokoh kuat rimba hijau daerah selatan dengan sengaja menimbulkan onar demikian. Bersambung jelit 24. Bersambung jelit 24.